dari kemarin kue ini viral banget tapi hari ini aku baru ada kesempatan buat bikin ini bikinnya gampang banget rasanya enak lembut dan manisnya juga dan langsung aja masukkan gula pasir, tepung beras dan masukkan juga tepung tapioca agar lebih gurih aku tambahkan garam dan ini diaduk pastikan bahan-bahannya benar-benar tercampur nah ini sudah tercampur kemudian aku tambahin 800 ml santan kelapa ini sekitar 4 gelas belimbing diaduk hingga tercampur rata disini aku pakai santan dengan kekentalan sedangnya dan adonannya sudah tercampur langsung kita pindahkan di atas kompor aku tambahkan juga 2 lembar daun pandan ini aku masak dengan api sedang aja ya kemudian diaduk-aduk hingga tercampur rata, menggumpal dan mengental pastikan adonannya diaduk-aduk terus ya hingga mengental seperti ini setelah mengental bisa langsung diangkat dan disini aku sudah sediain daun pisang sebelumnya sudah aku oles dengan minyak goreng di atas daun pisang aku masukkan sekitar 1 sendok makan adonan lalu dipipihkan seperti ini kemudian kita masukkan pisang jadi untuk isiannya aku pakai pisang kepok yang udah dipotong-potong kemudian tinggal dibungkus aja seperti ini jadi cara ngebungkusnya gampang banget ya dan ini sudah selesai dibungkus semua kemudian diangkat dan dimasukkan di dalam kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya disini aku kukus menggunakan api sedang aja dan dikukusnya selama 20 menit setelah 20 menit buka kukusan ini aromanya benar-benar wangi banget dan ini kuenya aku keluarin dari dalam kukusan ini benar-benar harum banget ya bun dan kalian bisa lihat sendiri ini hasilnya benar-benar cantik banget kelihatan sangat lembut ini rasanya enak banget manisnya pas lembut di dalam mulut cocok banget buat kamu cobain di rumah karena bikinnya sangat simpel dan bahan yang digunakan sangat sederhana oke selamat mencoba resepnya jangan lupa di like dan dibagikan ya terima kasih dari kemarin kue ini viral banget tapi hari ini aku baru ada kesempatan buat bikin ini bikinnya gampang banget rasanya enak lembut dan manisnya juga pas dan langsung aja masukkan gula pasir tepung beras dan masukkan juga tepung tapioca agar lebih gurih aku tambahkan garam dan ini diaduk rata pastikan bahan-bahannya benar-benar tercampur nah ini sudah tercampur kemudian aku tambahin 800 ml santan kelapa ini sekitar 4 gelas belimbing diaduk hingga tercampur rata disini aku pakai santan dengan kekentalan sedangnya dan adonannya sudah tercampur langsung kita pindahkan di atas kompor aku tambahkan juga 2 lembar daun pandan ini aku masak dengan api sedang aja ya kemudian diaduk-aduk hingga tercampur rata menggumpal dan mengental pastikan adonannya diaduk-aduk terus ya hingga mengental seperti ini setelah mengental bisa langsung diangkat dan disini aku sudah sediain daun pisang sebelumnya sudah aku oles dengan minyak goreng di atas daun pisang aku masukkan sekitar 1 sendok makan adonan lalu dipipihkan seperti ini kemudian kita masukkan pisang jadi untuk isiannya aku pakai pisang kepok yang sudah dipotong-potong kemudian tinggal dibungkus aja seperti ini jadi cara ngebungkusnya gampang banget ya dan ini sudah selesai dibungkus semua kemudian diangkat dan dimasukkan di dalam kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya disini aku kukus menggunakan api sedang aja dan dikukusnya selama 20 menit setelah 20 menit buka kukusan ini aromanya benar-benar wangi banget dan ini kuenya aku keluarin dari dalam kukusan ini benar-benar harum banget ya bun dan kalian bisa lihat sendiri ini hasilnya benar-benar cantik banget kelihatan sangat lembut ini rasanya enak banget manisnya pas lembut di dalam mulut cocok banget buat kamu cobain di rumah karena bikinnya sangat simpel dan bahan yang digunakan sangat sederhana oke selamat mencoba resepnya jangan lupa di like dan dibagikan ya terima kasih selamat menikmati